Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial dan disini sekarang kita sudah ada handphone Asus Zenfone Live L1 yang kondisinya handphone ini terkunci akun Google-nya atau FRP Protection kita coba dulu untuk mengkonekskan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan Wifi maupun data seluler jadi yang penting handphonenya terkoneksi dengan jaringan internet kemudian akan kita setup sampai mentok ke tampilan verifikasi akun Anda atau halaman di mana kita diminta untuk login-kan akun Google kita tunggu ya, masih memeriksa pembaharuan ini masih loading, kemudian setelah ini handphone akan langsung masuk ke tampilan verifikasi akun Google oke, kita tunggu, masih memeriksa info dan kita nanti akan lihat tampilannya seperti apa kemudian bagaimana caranya jika email atau akun Google-nya lupa dan kita tidak bisa lanjut setup sampai ke tampilan menu agar handphone bisa digunakan lagi dengan normal maka kita perlu melakukan Bypass FRP melewati tampilan verifikasi akun ini dengan cara trik senam jari oke, kita akan coba untuk Bypass FRP-nya sebelumnya silakan siapkan dulu SIM card jadi kartu SIM gunakan yang masih terbaca di handphone ya jadi kartunya tidak harus aktif yang jelas masih bisa dibaca oleh handphone kita pasang dulu kartunya di slot SIM-nya kita taruh di SIM 1 atau di SIM 2 sama saja yang penting kartunya masih terbaca kemudian sekarang kita nyalakan lagi handphonenya dan kita kembali ke tampilan welcome screen dari handphone ASUS di handphone live ini kita pastikan sekali lagi handphone masih terhubung ke jaringan internet bisa gunakan wifi ataupun data seluler kemudian sekarang kartu sudah terbaca ya kita kembali ke halaman awal seperti ini bisa kita lihat di pojok kiri bawah ada logo telepon kita klik saja sampai muncul keypad seperti ini kemudian kita dial ke 112 kita coba untuk call emergency number kemudian di bagian pojok sebelah kiri ini ada menu kontak kita coba lagi ada menu kontak muncul di pojok atas kiri ini ya yang saya tunjuk kita klik menu kontaknya jadi seperti itu ya kita harus dial dulu ke 112 kemudian muncul menu kontak sampai di sini kita bisa klik salah satu kontak yang sudah tersimpan di kartu atau kita bisa bikin baru apabila belum ada kontak yang tersimpan di kartunya silahkan bikin baru bebas untuk namanya silahkan bisa diketik apapun kemudian nomor hpnya juga bebas silahkan ketik nomor berapapun dan sekarang kita simpan perhatikan di sini ada detailnya ada logo pesan di sebelah kanan dari nomor ponselnya kita bisa klik sampai muncul tampilan pesan atau sms seperti ini kemudian ketikkan url www.youtube.com kalau sudah diketik bisa kita send smsnya jangan tunggu sampai terkirim yang penting sudah bisa di send aja ya kemudian kita klik url youtube.com tersebut sampai muncul aplikasi youtube seperti ini saya kira di sini sudah hafal untuk langkah selanjutnya bagaimana kita pilih atau kita klik pojok kanan atas ada logo orang jadi logo lingkaran berlogo orang kita klik kemudian kita pilih ketentuan dan kebijakan privasi kemudian di sini selamat datang di chrome terbuka browser comnya masuk ke chrome kita pilih lain kali sampai di sini kita hapus alamat atau url adresnya kita ganti dengan alamat blog dari magelang fleischer www.magelangfleischer.com kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai halaman website atau blog dari magelang fleischer terbuka kita tunggu sebentar setelah itu bisa kita scroll ya kita fokus pada bagian menu garis 3 dengan huruf n di sampingnya ini bisa kita klik kemudian kita pilih frp bypass kita tunggu lagi sampai terbuka halaman frp bypassnya kemudian sampai di sini kita fokus pada bagian frp global android kita akan download 2 aplikasi yang pertama adalah google akun manager kita klik dulu dan kita akan direct ke mediafire kemudian kita klik menu download yang warna hijau ini kalau sudah terbuka kita tunggu sampai ada notifikasi untuk menyimpan kita izinkan aja kemudian kita klik download ukuran file nya adalah 4,76 MB perhatikan bagian bawah ada notifikasi jenis file ini dapat membahayakan kita abaikan aja kita klik ok aja jangan tunggu sampai selesai dan jangan kita jalankan dulu kalau downloadnya sudah selesai kita kembali lagi ke halaman frp magelang fleischer dan kita download apk yang kedua ada bypass frp tool kita klik kemudian direct lagi ke mediafire dan kita bisa klik download lagi disini kita tunggu sampai ada notifikasi di bagian bawah untuk download file nya muncul lagi peringatan jenis file ini kita abaikan kita klik ok langsung sampai file nya terdownload kemudian kita bisa buka file nya klik titik 3 pocok kanan atas pada chrome nya kita klik dan kita pilih tab download disini kemudian bisa kita lihat disini ada 2 file yang tadi sudah kita download kita install yang pertama kali adalah google akun managernya ada peringatan keamanan kita ikuti aja kita bisa klik setelan disini kemudian aktifkan izin dari sumber ini dan kita kembali lagi untuk melanjutkan proses install akun google managernya kita tunggu sebentar sampai proses install nya selesai kalau sudah selesai jangan kita jalankan kita pilih menu selesai aja sekarang kemudian kita install apk yang kedua ada frp bypass apk kita klik lagi kemudian install dan kita tunggu sampai selesai langsung kita jalankan kita bisa klik menu buka disini kalau sudah berjalan perhatikan pojok kanan atas ada titik 3 itu bisa kita klik kemudian pilih masuk browser disini kemudian kita klik ok dan kita siapkan akun email google untuk kita loginkan di form login tersebut misal kita gunakan akun pribadi ya disini saya gunakan akun dari email magelangflasertutorial.gmail.com kemudian klik berikutnya kita inputkan juga sandi atau password kemudian kita klik masuk atau sign in kita tunggu beberapa detik untuk proses sign in nya kalau sudah selesai kita bisa restart handphonenya tidak usah kita tekan tombol back langsung kita tekan tombol power aja kita tekan untuk proses restart kita pilih aktifkan ulang kemudian handphone akan restart dan melakukan loading sampai disini kita tunggu dulu proses loadingnya sampai dengan selesai dan nanti akan kita coba untuk setup ulang apakah sudah bisa terbypass frp nya kita tunggu sekarang handphonenya sudah muncul di welcome screen lagi kita coba untuk setup kita pilih berikutnya kemudian handphone ini masih terkoneksi ke jaringan internet ya masih terkoneksi ke wifi disini kemudian kita bisa next lagi atau klik berikutnya kemudian next lagi dan kita tunggu kita pilih siapkan sebagai perangkat baru disini dan sedang loading ada tampilan akun ditambahkan sekarang magelangflasertutorial.gmail.com ini adalah akun gmail yang tadi kita login kan jika kalian menggunakan akun pribadi maka yang muncul disitu adalah akun gmail pribadi yang kalian login kan tadi kemudian kita lanjut setupnya kita pilih berikutnya mendapatkan info akun handphone ini sudah tersingkron dengan akun yang tadi kita login kan tinggal kita next-next saja kita terus setup sampai handphone ini masuk ke tampilan menu masih tunggu sebentar kemudian disini ada loading lagi kita sabar tunggu ya kita lanjut aja disini kemudian loading lagi sedikit sentuhan akhir dan akhirnya handphone ini bisa kita setup sampai ke tampilan menu setelah kita bypass FRP nya tanpa menggunakan box tanpa menggunakan dongle cukup 6 jari lindungi ponsel anda kita pilih lain kali aja kemudian berikutnya lagi lewati saja kita pilih tadi kemudian ini bisa kita lewati kita skip dulu ya pengaturan selesai handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu kita pilih ok untuk notification nya kemudian kita coba cek-cek dulu sekarang ya handphone sudah normal lagi sampai disini karena tadi kita login kan akun google maka untuk menghapusnya kita bisa menuju ke menu setelan atau ke pengaturan karena memang ini handphone user ya jadi sebaiknya kita kosongkan saja untuk akun google nya biarkan nanti user mengisi dengan akun pribadinya sendiri kalau ini handphone pribadi maka silahkan tetap gunakan email yang tadi kita login kan atau bisa mengganti dengan email lain ataupun bisa tambah baru lagi sekarang handphone sudah normal bisa kita jadikan nota dan handphone tidak akan terkunci akun google lagi selama kita masih ingat password nya dan akun gmail nya tentu saja terima kasih sudah menyimak tutorial ini mudah-mudahan membantu sampai jumpa di tutorial-tutorial dari kami selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentu saja mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati